Oh ya terima kasih selamat datang bagi teman-teman yang sudah menyempatkan waktu Hai opa selamat sudah disini ya Oh ya Hai sambil menunggu Hai mungkin akan saya jelaskan dulu kenapa kita berinisiatif untuk melaksanakan Hai obrolan diskusi diskusi obrolan veterinary ini jadi memang sekarang ini kondisi kita adalah dalam keadaan pandemik koronavirus COVID-19 jadi untuk mengurangi penyebaran penyakit tersebut Ayo kita dianjurkan oleh pemerintah untuk tetap di rumah aja nah ketika itulah terbesit di pikiran Hai saya dan Pak Selamat untuk membahas sesuatu di Instagram dan sebenarnya diskusi-diskusi tentang petanimal sudah banyak petanimal ya Selamat datang untuk teman-teman yang baru datang Hai diskusi untuk bagaimana penanganan petanimal di saat COVID-19 itu sudah banyak nah ketika kita berbicara tentang eksotik petanimal itu masih sedikit yang membahas dan itulah sebabnya Ayo kita berinisiatif untuk membuat live IG yang Hai sebenarnya hanya obrolan diskusi saja dan diskusi ini akan nanti banyak untuk pertanyaan Hai jadi kita berikan nanti waktu untuk pakar Pak dokter Selamat Hai sebanyak 15 atau 20 menit nah sementara untuk diskusinya nanti bisa kita bagi beberapa termen Hai oke langsung saya undang Pak Selamat karena sudah jam tiga hai 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 terima kasih dokter Richard ya siap dok ya oke bagaimana kabarnya dok Alhamdulillah meskipun WFH tetap sehat oh eh Pak puasa lancar dok sama-sama ya 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 ini ini juga sambil kita nunggu buka puasa nih dok nah masih lama tuh bukanya iya sekalian nunggu maksudnya oke kalau Richard kan bisa buka sekarang kalau iya kalau jadi sebelumnya dok saya perkenalkan dulu pak dokter ya karena disini ada juga dari kalangan umum kelihatannya dok disini penontonnya ada yang dokter Hewan ada yang koas mahasiswa koas kemudian ada yang umum juga nah mahasiswa FKUGM juga ini Pak ya mahasiswa FKUGM ada unair nah iya kelihatannya lengkap Pak ya ya iya oke sebelumnya saya perkenalkan beliau adalah pakar dari Exotic Pet Animal dan memang eh beliau tekun untuk menekuni bidang eksotik kita perkenalkan saja beliau bernama Doktor Dokter Hewan Selamet Raharjo MP bener Pak ya ya betul beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Hewan UGM masih Pak ya Pak masih mengajar di Fakultas Kedokteran Hewan Pak ya Alhamdulillah masih ya di Rumah Sakit Hewan masih Pak ya RSH di RSH Prof. Barwi masih masih ya klinik Kaliko banyak sekali nih prakteknya beliau klinik Kaliko masih kalau punya sendiri gimana mau ditinggal oh iya oke begini Dok jadi di kita tahu sendiri di saat pandemik ini kan banyak protokol-protokol yang dibuat oleh WHO dan sementara untuk pet animal kan sudah banyak Pak yang menjelaskan iya nah kemudian saya sempat berpikir kemarin berdiskusi dengan Pak Dokter Selamet bagaimana ini dengan Exotic Animal sementara kita tahu sendiri bahwa diduga penyebab Corona ini kan berasal dari kelelawar ya Dok ya diduga ya diduga betul Dok tapi masih banyak yang perlu kami ingin dapatkan dari Pak Selamet silahkan Pak Selamet kami memberikan waktu yang tepat oke terima kasih Dokter Richard ya ini terkait dengan NCOV new coronavirus 19 yang kemudian menyebabkan penyakit yang diberi nama COVID-19 ya ini COVID-19 ya COVID-19 ini satu penyakit baru sebetulnya kalau Corona nya bukan virus yang baru virus ini sudah lama ada sudah lama dok ya ya varian virus baru yang menyebabkan penyakit yang baru pertama kali ditemukan di muncul di Wuhan pada saat itu diduga diduga ditularkan oleh kelelawar nah kelelawar hanya pada saat itu diduga karena kebetulan hasil uji PCR menunjukkan kesamaan genetik yang mirip ya kemiripan bukan kesamaan kemiripan genetik antara COVID-19 dan bad coronavirus nah namun demikian dalam perkembangannya diketahui bahwa bad coronavirus yang menyerang kelelawar dan new coronavirus yang menyerang manusia ternyata berbeda nah jadi virus ini akhirnya dalam penelitian-penelitian berikutnya bisa disimpulkan bahwa coronavirus bukan ditularkan oleh satwa liar namun benar-benar human to human namun demikian banyak sekali orang yang terlanjur mempunyai persepsi wah satwa liar ini membahayakan kalau dipelihara nanti bisa menular dan sebagainya sampai di beberapa di beberapa kota ada sampai penelantaran hewan-hewan bahkan pemusnahan secara membabi buta oh ada itu ya ya ada jadi kalau lawan yang ada di pasar hewan disita dimusnahkan dengan cara dibakar dan sebagainya itu sempat terjadi di masyarakat artinya kasus-kasus ini menjadi satu sesuatu yang perlu dipahami bersama bahwa dalam menghadapi pandemi covid-19 yang memang sangat berbahaya untuk manusia ini diperlukan satu kejernihan berpikir dan penggunaan nalar yang logikanya tetap berjalan sehingga tidak merugikan hewan lain termasuk satwa liar nah disini nanti kita akan mencoba menggambarkan kalau peranan satwa liar terhadap penyebaran covid mungkin sangat kecil karena dalam data-data terakhir justru semua dokter semua ahli mengakui bahwa penyebarannya adalah human to human bukan dari hewan ke manusia kemudian dalam perkembangannya banyak sekali penelitian yang dilakukan baik pada manusia termasuk pada hewan-hewan peliharaan beberapa kasus ditemukan hewan yang posit covid ya misalnya ada anjing ada kucing baik yang di Amerika di Korea kemudian di Jerman kebetulan kasus positif pada pet animal yang positif covid semua ditemukan pada hewan yang pemiliknya positif covid jadi covid ini ternyata dapat menular dari manusia ke hewan oke oke ya jadi kembali ke tadi untuk penularan ya ya penularan ternyata covid ini bisa menular dari human to human dan juga menular ke manusia ke hewan ke hewan namun tidak semua hewan bisa tertular artinya untuk virus pada hewan itu termasuk kelompok alpha coronavirus kemudian untuk yang pada manusia beta coronavirus ini kedua kelompok ini memiliki epitope yang berbeda ya nah hasil penelitian ternyata beberapa hewan itu ditemukan memiliki epitope terhadap ncov termasuk anjing kucing kuda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ya tentunya yang lebih berusia kelihatannya mic-nya macet-macet tuh Pak Selamat Halo Artinya Tidak bisa bangun secara maksimal Karena jumlah epitope yang terbatas Nah dengan kondisi itu Menjadikan sampai hari ini Belum ada bukti Penularan kembali Dari hewan yang tertular Covid dari pemiliknya misalnya Untuk menularkan ke orang lain Artinya penularan masih terbatas Satu jalur Dari manusia ke hewan Hewan ke manusia khusus Memiliki Epitope Memiliki epitope Simpulan Misalnya reptil Apakah bisa tertular Covid-19 Kalau secara logika reptil yang Poin Namun Seperti Kelompok Menjadi Lebih Nah dengan kondisi itu Diperlukan Perawatan Yang baik Untuk hewan-hewan Kedengarannya putus-putus nih Pak Selamat Niknya Apa Kesenggol atau bagaimana ya Halo Halo Oke Halo Ya Pak Ya suara Richard Suaranya Putus-putus lagi Sudah-sudah Pak Sudah 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 Oke Jadi Perawatan Jangan lupa ya Semua pet animal kita Harus kita tetap Dengan mempertimbangkan Aspek animal welfare Bagaimana kita memenuhi Kebutuhan Gizinya Nutrisinya Memenuhi kebutuhan Aspek psikologinya Jadi jangan dilupakan Hewan Kalau aspek psikologinya Tidak terpenuhi Juga dapat Trash yang Dapat berakhir Dengan jatuh sakit Dan bahkan bisa Berakhir dengan Kematian Apapun Berikan perhatian Dikit lebih Dibanding kondisi-kondisi Ketika tidak Dalam masa covid Ya Sebagai satu Langkah Antisipatif Karena Ini satu penyakit Baru Yang Penyakit Juga Menular Bisa menular Ke Hewan lain Nah ini yang penting Pak selamat Ininya Jangan dipencet Pak Mohon maaf Yang ini Jadi mati-mati Oke pak lanjut Siap Jadi Banyak Banyak Pemelihara hewan Yang kemudian Ignor Kemudian Karena Dengan kondisi Yang serba Darurat Akhirnya Banyak Hewan yang Tidak dirawat Dengan baik Nah itu Tentunya Jangan sampai terjadi Semua tetap Perlu dirawat Dengan baik Supaya Hewan peliharaan kita Tetap sehat Manusianya Juga tetap Sehat Nah Kunci utama Adalah Kebersihan Menjaga kebersihan Baik manusianya Maupun Hewannya Di kandang Lingkungan Dan bagainya Untuk manusianya Tentunya Standar yang Diterapkan oleh WHO Mencuci tangan Cara lebih sering Kemudian Jaga jarak Social distancing Dan bagainya Itu Satu langkah-langkah Yang Sangat penting Untuk diterapkan Nah Yang saya lihat Di Indonesia itu Kesadaran Diri Untuk Tidak Bepergian Nampaknya Cukup rendah Nah Sehingga kita Menjaga di kota-kota Orang-orang itu Masih Masih banyak Yang Berkeliaran Untuk urusan-urusan Yang tidak Penting Nah ini Tentunya Menjadikan Siklus Virus Di lingkungan Ini menjadi Lebih lama Dan ini nanti Akan bisa Lebih berbahaya Baik untuk manusianya Maupun untuk Hewannya Hewannya Jadi Tip-tip yang Penting Untuk hewan-hewan Peliharaan kita Apapun hewannya Exotic pet Small animal Dan baginya Semua Kuncinya adalah Jangan biarkan Hewan kita Stres secara Fisik dan Psikis Kurang makan Pemenuhan Asipan gizi Nutrisi yang Bagus Kebersihan Lingkungan Yang memadai Makro Climate Dan Mikro Climate Nah untuk Untuk Khususnya Untuk yang Pai Kiloterem Ya Hewan-hewan Berdarah dingin Ini Mikro Climate Dan Makro Climate Akan sangat Berpengaruh Terhadap Sistem imun Sehingga Kalau tidak Terpenuhi Sistem imun Tidak mampu Bekerja dengan Baik Hewan-hewan ini Akan sangat Mudah Jatuh sakit Nah Kita belum tahu Apakah Ketika hewan-hewan Tersebut Misalnya Ular yang sedang Mengalami Stomatitis Kemudian Itu bisa menjadi Komorbid Untuk masuknya Covid Ke hewan tersebut Nah ya Belum ada data Tapi Bukan Tidak mungkin Bahwa Hal itu Bisa terjadi Karena Penyakit virus Yang Virus Covid ini Yang Semuanya Serba baru Dahkan penelitian terbaru Membuktikan Virus ini Mudah Bermutasi Ini yang Paling Mudah Membahayakan Karena ketika Dia bermutasi Dia akan bisa Menginfeksi Spesies lain Yang Berbeda Dengan Inang Utamanya Begitu Data Richard Oke Jadi Ada juga yang Bertanya-tanya Dengan Saya Dok Ini Apa namanya Apakah perlu Diberikan Desinfeksi Kepada Kandang-kandang Ini Exotic Pet Bagaimana Pak Selamat Anggapannya Nah Ini Jadi Penggunaan Desinfektan Seperti Virus Sepada Umumnya Sebetulnya Bahwa Tidak Semua Desinfektan Dapat Membunuh Virus Jadi Kita Mengenal Pengelompokan Desinfektan Ada Kelompok Quinolan Deriva Eh kok Quinolan Berbukuat Misalnya Untuk Apa Amonium Quartener Kemudian Ada Kelompok Formaldehyde Ada Kelompok Preolin Dan Bagainya Nah Ternyata Yang paling Efektif Ada Kelompok Formaldehyde Namun Kelompok Formaldehyde Atau yang Mengandung Formaldehyde Ini Bisa Berbahaya Untuk Lingkungan Kemudian Tingkatan Yang Dibawahnya Kelompok Deterjen Nah Kelompok Deterjen Ini Ternyata Memiliki Sifat Dapat Merusak Dinding Sel Virus Sehingga Ketika Dinding Sel Virus Ini Dirusak Oleh Deterjen Virus Ini Menjadi Tidak Virulen Lagi Sehingga Menjadi Tidak Bisa Menginfeksi Lagi Nah Ini Salah Satu Tip Mengapa WHO Menganjurkan Untuk Mencuci Tangan Dengan Sabun Sesering Mungkin Supaya Virus Yang melekat Di Tangan Kita Di Badan Bisa Segera Hilang Dan Virus Itu Rusak Oleh Sabun Kemudian Tidak Bisa Menginfeksi Nah Penggunaan Desinfeksan Tentunya Harus Dilakukan Secara Bijaksana Artinya Kita Harus Memahami Juga Efek Negatif Dari Setiap Kelompok Desinfektan Misalnya Ada Kelompok Desinfektan Yang Sifatnya Korosif Menyebabkan Logam-logam Cepat Sekali Menjadi Perkarat Nah Ini Penggunaannya Juga Harus Diminimalisir Ada Lagi Desinfektan Yang Menimbulkan Residu Di Lingkungan Nah Ini Penggunaannya Harus Semiliminal Mungkin Jadi Kita Harus Lebih Bijaksana Dalam Tanggap Darurat Covid Ini Supaya Tujuan Kita Untuk Mencegah Penularan Penyakit Ini Tercapai Namun Juga Tidak Menimbulkan Efek Toksik Bagi Lingkungan Dan Manusia Siap Terima kasih Ini ada Pertanyaan Dari Heni Kita Manusia Kan Kedekatannya Dengan Primata Bagaimana Resiko Primata Ini Dok Betul Sekali Ini Resiko Primata Untuk Tertular Covid-19 Secara Genetik Tentunya Dibanding Hewan lain Potensinya Paling Tinggi Karena Sebagai Hewan Yang memiliki Kekerabatan Genetik Terdekat Dengan Manusia Meskipun Tidak Semua Primata Tapi Misalnya Orang Hutan Dan Simpanse Misalnya Secara Genetik Paling Dekat Primata Primata Kelas Rendah Tentu Akan Berbeda Lebih Namun Dibanding Mamalia Dari Kelompok Lain Kelompok Kanivora Misalnya Primata Memiliki Epitope Yang Mampu Menangkap Virus Covid Ini Dalam Jumlah Yang Lebih Banyak Sehingga Potensi Untuk Tertular Ini Juga Menjadi Diprediksi Diprediksi Tertular Menjadi Lebih Tinggi Dibanding Hewan-hewan lain Alhamdulillah Sampai Hari ini Di Indonesia Belum ada Satu Kasus Konfirm Positif Pada Primata Ya Atau Mungkin Juga Belum Banyak Dilakukan Kebun Binatang Yang Memiliki Primata Kemudian Lembaga Konservasi Misalnya Untuk Seperti Untuk Orang 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 Foundation Di Borneo Misalnya Ini Tentunya Kalau Ada Salah Satu Pegawai Yang Positif Kemudian Bekerja Dengan Orang Hutan Potensi Untuk Saling Menurunkan Penyakit Ini Sangat Tinggi Sehingga Satu Kekhawatiran Yang Cukup Beralasan Bagi Kalangan Konservasionis Terutama Terkait Dengan Primata Primata Yang Menjadi Tanggungjawabnya Bagaimana Untuk Mencegah Supaya Tidak Sampai Atau Jangan Sampai Ada Yang Tertular Coronavirus Atau COVID-19 Siap Untuk Untuk Teman-teman Dokter Sejawat Di Bonbin Atau Caretaker Untuk Zoo Itu Bagaimana Yang Dokter Ketahui Apakah Makai APD Ataukah Perlindungan Seperti Apa Yang Sudah Dibuat Protokol Untuk Kemenbinatang Tentu Tentu Saja Bukan Yang Dibuat Binatang Berhubungan Dengan Virus Yang Tidak Kasat Mata APD Ini Menjadi Salah Satu Sarana Yang Wajib Karena Kita Tidak Pernah Tahu Tidak Pernah Bisa Memang Tahu Dengan Pasti Apakah Di Lingkungan Sekitar Kita Ini Ada Virus Atau Tidak Termasuk Apakah Hewan Yang Berinteraksi Dengan Kita Atau Yang Kita Tangani Sebagai Dokter Hewan Ini Sangat Penting Sebagai Satu Protokol Utama Penggunaan Masker Penggunaan Sarung Tangan Atau Glove Penggunaan Alat Pelindung Yang Lain Seperti Penutup Kepala Dan Bagianya Ini Menjadi Satu Protokol Wajib Ketika Kita Berinteraksi Dengan Hewan Yang Memiliki Potensi Untuk Tertular COVID Ini lagi Dok Ada pertanyaan Dok Kalau Sugar Glider Itu Peluang Untuk Kenapa Bagaimana Dok Tadi Ada Sugar Glider Sugar Glider Sebagai Salah Satu Kelompok Mamalia Dari Kelompok Mamalia Rendah Kelas Rendah Karena Sifatnya Marsupialia Dimana Marsupialia Ini Satu Kelompok Primata Yang Sifatnya Placentalianya Sangat Sangat Primitif Hewan Ini Bunting Dalam Dura Periode Yang Sangat Pendek Sugar Glider Sekitar 16-18 Hari Hanya Masa Bunting Kemudian Melahirkan Dengan Kondisi Itu Diduga Sugar Glider Memiliki Sistem Imun Yang Berbeda Dengan Mamalia Tingkat Tinggi Seperti Primata Sehingga Potensi Untuk Tertular Secara Ilmiah Tentunya Sangat Kedil Karena Dengan Sistem Anatomi Fisiologi Yang Berbeda Jauh Sistem Imunnya Juga Berbeda Jauh Potensi Untuk Tertular Sangat Kedil Jadi Virus Ini Hanya Bisa Menginfeksi Selain Pada Manusia Pada Pada Hewan Yang Memiliki Epitope Khusus Yang Bisa Menangkap Virus Itu Dan Yang Bisa Menyebabkan Penyakit Pada Hewan Juga Hanya Virus Yang Memiliki Virulensi Yang Cukup Jadi Ketika Jumlahnya Hanya Cedakit Mungkin Virulensinya Tentu Saja Akan Berbeda Dengan Ketika Ada Manusia Yang Epitope Banyak Di Manusia Kemudian Dengan Adanya Banyak Epitope Dengan Cepat Jumlahnya Di Tubuh Kita Akan Bisa Dari Beberapa Apa Misalnya Pertama Mungkin Kita Hanya Menelan Setara Tidak Sengaja Beberapa Puluh Virus Dalam Hitungan Beberapa Hari Mungkin Virus Itu Berkembang Bia Menjadi Ribuan Sehingga Dalam Waktu Dua Minggu Ketika Kita Positif Batuk Kita Sudah Mengandung Droplet Yang Mengandung Virus Dalam Jumlah Ribuan Tapi Tentu saja Virus Virus Ini Banyak Yang Tidak Bisa Berkembang Bia Di Sana Sehingga Bisa Dikatakan Pada Beberapa Hewan Nanti Covid Ini Sifatnya Akan Jadi Dead End Atau Virus Itu Penyakit Ini Berhenti Sebagai Inang Terakhir Karena Tidak Bisa Menolarkan Lagi Ke Spesies Atau Individu Yang Lain Siap Jadi Ini Kita Lihat Juga Sekarang Di Youtube Banyak Yang Mulai Hobi Untuk Tatua Liar Dok Bahkan Saya Pernah Lihat Harimau Ada Dipelihara Di Youtube Saya Lihat Dimana Itu Nah Itu Bagaimana Dok Betul Sekali Harimau Ini Baru Ingat Gilang Jurga Kemarin Makanya Padahal Di Kebun Binatang Bronx Itu Kan Yang Positif Harimau Dok Ya Di New York Bagaimana Tanggap Ini Betul Kali Nah Ini Harimau Adalah Termasuk Kelompok Felide Jadi Kucing Besar Kelompok Kucing Itu Ada Small Cat Dan Big Cat Kemudian Harimau Termasuk Big Cat Nah Ternyata Big Cat Juga Termasuk Hewan Yang memiliki Epitope Yang Relatif Banyak Yang Bisa Menangkap Covid Sehingga Covid Pada Kucing Menjadi Lebih Tinggi Dibanding Pada Anjing Jadi Harimau Tentunya Potensi Untuk Tertular Tentunya Juga Lebih Tinggi Daripada Anjing Dan Hewan-hewan Yang Lain Siap Siap Oke Kalau Kita Bicara Tentang Bangsa Burung Ini Bagaimana Dok Karena Banyak Juga Falconer Atau Yang Pelihara Elang Itu Mulai Khawatir Dok Kira-kira Masukan Iya Burung Jenis Falcon Atau Elang Karena Banyak Juga Yang Menanyakan Ke Saya Ini Dok Namun Perlu Dipahami Burung Salah Satu Vertebrata Yang Memiliki Fisiologi Yang Paling Khusus Dan Ekstrim Dimana Suhu Tubuhnya Sangat Tinggi 40 41 Derajat Nah Seperti Kita Tahu Coronavirus Yang Menyebabkan Covid Ini Ternyata Tidak Tahan Panas Sehingga Di manusia Salah Satu Tip Yang Disarankan Adalah Berjemur Minum Sehingga Dengan Merujuk Fakta Tersebut Dengan Suhu Tubuh Yang Di atas 40 Derajat Virus Coronavirus Tentunya Untuk Dapat Menyerang Burung Secara Ilmiah Sangat Kecil Jadi Ketika Mungkin Tertelan Oleh Burung Begitu Masuk Ke Suhu 40 41 Derajat Virus Ini Akan Segera Mati Sebelum Mampu Bermultiplikasi Jadi Tidak Perlu Khawatir Untuk Burung Karena Ini Satu Kelompok Hewan Yang Memiliki Metabolisme Anatomi Fisiologi Yang Betul Extra Ordinary Dibanding Hewan Yang Lain Ini Kan Ada Informasi Juga Pasar Hewan Satwa Liar Yang Di Menado Minahasa Pasar Merdeka Yang Di Menado Itu Bagaimana Tanggapannya Kalau Di Menado Ini Memang Saya Sebagai Orang Yang Sudah Keliling Indonesia Sudah Keliling Beberapa Negara Termasuk Sudah Sering Melihat Untuk Extreme Kulinari Ya Kulinari Kulinari Namun Jujur Begitu Masuk Pasar Tomohon Bulu Kuduk Langsung Berdiri Karena Melihat Begitu Benda Hewan Yang Sebagai Dokter Hewan Yang Kita Biasanya Melihat Hewan Hewan Seperti Sakit Aja Kita Obati Disitu Ditingang Bagaimana Hati Kita Hancur Namun Yang Menjadi Kendala Adalah Bahwa Disitu Ternyata Sudah Menjadi Satu Semacam Kultur Membudaya Sudah Dalam Waktu Puluhan Tahun Menjadi Satu Hal Yang Lumrah Melihat Membiasa Membiasa Daging Ekstrim Di Wilayah Wilayah Di Indonesia Misalnya Tentunya Yang Tidak Ada Budaya Ekstrim Kulinari Tentunya Melihat Hal Seperti Itu Sesuatu Yang Sangat Aneh Namun Kalau Ditomohon Ya Itu Sudah Dianggap Sesuatu Yang Lumrah Namun Demikian Tentu Saja Potensi Penularan Penyakit Soonosis Dari Hewan Ke Manusia Terutama Untuk Yang Food Bond Bisis Yang Ditularkan Melalui Makanan Akan Sangat Tinggi Ketika Tidak Ada Satu Kontrol Higienitas Dari Daging-daging Yang Dikonsumsi Oleh Manusia Itu Daging-daging Ekstrim Tadi Ya Karena Pernah Saya Baca Di Jurnal Dok Itu Ada Penelitian Bahwa Memang Satwa Liar Di Sulawesi Itu Pusatnya Menuju Ke Mana Tomohon Jadi Memang Disarankan Untuk Ditutup Oke Ini Pertanyaan Lagi Dari Frans Dok Tips Ular Yang Mau Makan Bagaimana Silahkan Dok Dijawab Frans Untuk Gimana Tips Ular Yang Mau Makan Bagaimana Dok Ular Yang Mau Makan Nah Jadi Ini Ular Mau Makan Setelah Covid Atau Sebelum Belum Tentu Ada Hubungannya Sebelum Covid Nah Iya Memang Betul Bahwa Di Ular Sebagai Praksisi Exotik Terutama Reptil Kami Menemukan Bahwa 70-80% Kasus Pada Reptil Keluhannya Adalah Mogok Makan Dan Hebatnya Lagi Pada Ular Mogok Makan Ini Bukan Berlangsung Satu Dua Hari Bisa Berminggu Bahkan Berbulan Saya Penemukan Satu Kasus Ular Yang Mogok Makan Selama 13 Bulan Jadi Satu Lebih Pada Retikulator Sepanjang 4-5 Meter Itu 13 Bulan Baru Makan Lagi Satu Tahun Lebih Dok Berarti Ya Treatment 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 Sampai Hanya Makan Sekali Makan Habis Itu Mogok Makan Lagi Sampai 8 Bulan Lagi Baru Makan Lagi Dalam Resta Dua Tahun Hanya Makan Dua Kali Pada Kasus Mogok Makan Seperti Ini Di Ular Kunci Utama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mengkondisikan Lingkungan Suhu Kelembaban Yang Paling Sesuai Untuk Spesies Tersebut Karena Obat Apapun Yang Kita Berikan Antibiotika Anti Inflamasi Vitamin Penambahan Naksumakan Dan Bagainya Itu Kita Berikan Tetapi Ketika Lingkungannya Tidak Diperbaiki Obat Yang Kita Berikan Efikasinya Berkisar 20-30% Jadi Sangat Jadi Di Semua Reptil Sistem Kekebalan Tubuh Atau Sistem Imun Sangat Dipengaruhi Oleh Prefer Optimum Temperature Zone Jadi Zona Atau Suhu Dan Kelembaban Optimal Yang Tentunya Untuk Setiap Spesies Berbeda-beda Nah Ini Saya Tahu Yang Mokok Makan Spesies Apa Jika Nanti Kalau Misalnya Belpahitan Dengan Melurus Dengan Reticulatus Membutuhkan Setting Suhu Dan Kelembaban Yang Berbeda-beda Jadi Nanti Untuk Yang Mokok Makan Pahami Dulu Mikroklimat Dan Mikroklimat Untuk Spesies Itu Suhu Kelembaban Yang Dibutuhkan Setting Kandangnya Disetting Seperti Itu Kondisikan Gelap Selama Selama Treatment Kondisikan Gelap Karena Ular Yang Tidak Memiliki Kelopak Mata Ketika Kita Memberikan Penerangan Berlebih Terutama Dia Harus Mendapatkan Fase Gelap Tapi Kondisinya Terang Itu Akan Mempengaruhi Psikologis Yang Nanti Akan Menyebabkan Penurunan Daya Tahan Tubuh Nah Ini Manifestasinya Mokok Makan Makan Menurun Dan Berakhir Bisa Berakhir Dengan Berbagai Penyakit Lain Komplikasi Yang Bisa Berakhir Dengan Pematian Ini Jenisnya Retik Retik Katanya Retik Ya Retik Ya Nah Untuk Retikulatus Berarti Suhu ideal Yang diberikan Berkisar Antara 25 Sampai 28 Derajat Itu untuk Settingan Tadi dok ya Ya Lingkungan Kandangnya Kondisikan pada Suhu 25 Sampai 28 Dengan Kelembaban Antara 55 Sampai 75 Persen Oke Oke Range Nya Tadi ya Ya 28 25 28 Derajat Celcius 55 75 Persen Kelembaban Kondisikan Gelap Atau Redup Biarkan Selama 4 Sampai 5 Hari Berturut Tidak Diganggu Sama Sekali Tidak Dihandel Tidak Dibuka Kandangnya Kemudian Dihari Kelima Sore Hari Dicoba Diberi Makan Nah Untuk Memberi Makan Juga Kita harus Memahami Lagi Pakan Favorit Pakan Favorit Untuk Kelompok Kalau Untuk Retik Bisa Small Mamel Nanti Bisa Tikus Mencet Marmot Kelinci Kemudian Kelompok Aves Bisa Ayam Burung Merpati Dan Bagainya Atau Puyuh Nanti Bisa Dicoba Mudah Mudahan Setelah Dikondisikan Ular ini Akan Bisa Segera Makan Kembali Karena Di Reptil Lover Biasanya Kalau Reptilnya Ada Yang Mokok Makan Ornernya Lebih Panik Daripada Ketika Pacarnya Yang Sakit Betul Betul Ini Ular 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 Berapa Makan Makan Tiap Berapa Hari Minggu Sekali Jadi Ular Maka Makan Sudah Jadi Untuk Jadi Kalau Penularan Oh Bidetragon 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 Sebagai Reptil Ini Juga Potensi Untuk Menularkan Dan Tertular Tertular Tentunya Sangat Rendah Jadi Sampai Hari Ini Di Reptil Belum Ada Satu Data Penelitian Yang Menyatakan Bahwa Reptil Bisa Tertular Covid Jadi Untuk Untuk Saat Ini Bisa Kita Nyatakan Aman Namun Demikian Untuk Para Reptil Lover Yang Menggabung Di Sini Ya Kalau Kita Atau Flu Atau Sedang Kondisi Tidak Fit Perawatan Harian Reptil Reptil Kita Sebaiknya Kita Serahkan Ke Orang Lain Karena Kita Tidak Pernah Tahu Virus Apa Yang Sedang Menyerang Kita Bakteri Apa Yang Sedang Menyerang Kita Dan Kalau Kita Yang Sedang Sakit Berinteraksi Dengan Reptil Yang Secara Medis Sistem Imunnya Lebih Rendah Dari Mamalia Potensi Kita Untuk Menulari Ke Reptil Kita Menjadi Lebih Tinggi Jadi Sangat Mungkin Terjadi Kita Flu Kemudian Pada Saat Sedang Membuka Kandang Ular Tiba-tiba Bersin Virusnya Terlontar Dan Bisa Menyebabkan Ular-ular Kita Tertular Virus Yang Kita Belum Tahu Seperti Apa Manifestasinya Tapi Potensi Itu Ada Siap Siap Tapi Menular Belum Ada Yang Oke Ini Rasanya Pertanyaannya Sudah Habis Ini Ada Lagi Ini Yang Dari Franz Henry Sudah Saya Pindah Ketempat Gelap Memang Awalnya Di Tempat Terbuka Sudah Berapa Hari Dipindah Ketempat Gelap Ini Tidak Ada Keterangan Di Oke Untuk Yang Baru Bergabung Selamat Bergabung Ternyata Penyebabnya Karena DRT Di bawahnya Friend Menyatakan Degabung Sama Betina Oh Tergedat Oh Itu Berarti Karena Faktor Non-teknis Faktor Psikologis Ada Faktor Psikologis Juga Jadi Nanti Suatu Saat Ketika Mencoba Mengawinkan Lagi Pastikan Bahwa Betinanya Dalam Kondisi Sudah Betul Siap Kawin Sudah Sudah Birahi Karena Betina Bewan Betina Kalau Dalam Kondisi Tidak Birahi Didekati Jantan Itu Bisa Agresif Jadi Di Hewan KDRT Yang sering Terjadi Jantan Yang Dibuli Sama Betina Ini Coba Nanti Trip Trip Tadi Dikerjakan Dulu Selama 5 hari Sampai 7 hari Misalnya Kalau tetap Belum Mau makan Nanti Bisa konsultasi Lebih lanjut Ke Dr. Richard Atau Ke saya Oke Ini Ada Pertanyaan Dari Dindam Hardika Selamat Sore Dokter Dok Baiknya Untuk Menjemur Reptil Kesaangan Baiknya Jam Berapa Apabila Di Kandang Untuk Penyinaran UV Baiknya Dinyalakan Pukul Berapa Terima kasih Dok Nah Ini Di Di Reptil Kalau Kita Membaca Buku-buku Tentang Reptil Apalagi Yang terutama Kalau Reptil Indonesia Kibletnya Hampir Semuanya Via Internet Di Internet Ini Hampir Semua Mengacu Pada Negara-negara Empat Musim Artinya Sumber-sumber Referensinya Hampir Semua Dari Negara Empat Musim Sehingga Mereka Selalu Membuat Satu Desain Kandang Yang Dilengkapi Dengan Lampu Penghangat Kemudian Hitting Pad Batu Yang bisa Dialir Listrik Dan Baginya Karena Di negara-negara Empat Musim Itu Ada Winter Atau Musim Dingin Sementara Sebagian Besar Raptil Itu Tidak Hibernasi Sehingga Kalau Pada Saat Winter Tidak Diberi Penghangat Ular Itu Akan Mati Peku Darahnya Membeku Dan Akhirnya Mati Berbeda Dengan Di Indonesia Indonesia Yang tropis Kita Bisa Mendapatkan Sinar Matahari Sepanjang Tahun Meskipun Intensitasnya Berbeda-beda Kalau Di musim Penghujan Mungkin Bisa Beberapa Tidak 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 Matahari Tapi Masih Dianggap Pacar Tapi Dalam Kondisi Normal Hampir Setiap Hari Kita Bisa Ketemu Sinar Matahari Manfaatkan Sinar Matahari Untuk Mendapatkan Sinar Ultraviolet Kemudian Yang kedua Raptil Apa Yang wajib Kita Jemur Dan Apa Yang Tidak Perlu Kita Jemur Perlu Dipahami Disini Bahwa Semua Raptil Yang Behavirnya Aktif Pada Malam Hari Atau Nocturnal Raptil Ini Mampu Mensintesis Vitamin D3 Tanpa Bantuan Sinar Ultraviolet Tetapi Raptil Raptil Yang aktif Pada Siang Hari Atau Diurnal Membutuhkan Bantuan Sinar Matahari Untuk Mensintesis Sintesis Dari Vitamin D2 Menjadi Vitamin D3 Nah Vitamin D3 Bagi Raptil Ini Sangat Penting Sangat Krusial Karena Di Raptil Ada Budaya Behavior Act Disis Ganti kulit Gimana Untuk Membentuk Kulit Baru Diputuhkan Metabolisme Kalsium Dalam Jumlah Yang Tinggi Dan Untuk Metabolisme Kalsium Ini Hanya Bisa Terjadi Dengan Baik Dengan Fasilitator Vitamin D3 Nah Sehingga Pada Hewan-hewan Atau pada Reptil-reptil Diurnal Malam Hari Yang Tidak Mendapatkan Akses Sinal Ultraviolet Sering Terjadi Kalsus Disag Disis Atau Gagal Ganti Kulit Ganti Kulit Nah Kemudian Kalau di Indonesia Kita menjemur Idealnya Jam Berapa Pada Pada Reptil Yang Bertuhu Tubuhnya Mengikuti Lingkungan Kita Menjemur Harus Dalam Kondisi Yang Kondisinya Masih hangat Bukan panas Sehingga Idealnya Dijemur Antara Jam 7 8 Pagi Maksimal Sampai Jam 9 Kemudian Berapa Lama Kita Menjemurnya Setiap Kelompok Reptil Daya Tahannya Berbeda Beda Kelompok Ular Misalnya Dijemur 10-15 Menit Sudah Cukup Untuk Mendapatkan General Ultraviolet Untuk Metabolisme Tubuhnya Dan Tidak Harus Setiap Hari Cukup 2-3 Kali Minggu Sudah Memenuhi Kebutuhan General Ultraviolet Untuk Metabolisme Vitamin D2 Menjadi D3 Kalau Kura-kura Misalnya Dia akan Memiliki Daya Tahan Yang Lebih Sampai 30 Menit Masih Bertahan Kelompok Kadal Bisa Lebih Tahan Lama Lagi Kalau Kita Menjemur Terlalu Lama Berlebih Apa yang Terjadi Hid Sama Seperti Anjing Kucing Yang Kita Jemur Kelamaan Jantungnya Meledak Dan Bisa Menyiapkan Kematian Medada Mengeluarkan Darah Dari Lubang Lubang Pumlah Kemudian Kalau Untuk Pemelihara Reptil Yang Reptil Reptil Di Urna Tapi Kemudian Ownernya Sifatnya Yang kemudian Mengikuti Reptilnya Menjadi Nocturnal Malam Hari Melek Siangnya Tidur Terus Sehingga Tidak Punya Ketempatan Untuk Menjemur Reptilnya Kebanyakan Begitu Dok Banyak Kasus Begitu Baru Pada Yang Tipe Seperti Ini Dianjurkan Untuk Memasang Sinar Ultraviolet Lampu Lampu Ultraviolet Jadi Yulahit Baru Dianjurkan Ketika Kita Tidak Memiliki Akses Untuk Menjemur Pada Sinar Matahari Berarti Itu Pilihan Kedua Dok Satu Lagi Pertanyaan Setelah Itu Kita Tutup Dok Udah Jam 5 Soalnya Ini Karena Instagram Itu Satu Jam Mati Dok Ini Sudah Sejam Lama Juga Kita Yang Oong Itu Dok Oong Oong Itu Mahsiswa Dokter Oong Boyolali Dok Dia Nanya Tadi Kasus Gangguan Mulit Treatment Untuk Mulut Ular Yang Luka Dan Ada Semacam Kerak Apa Mungkin Jamur Di Kulit Ular Oong Boyolali Dok Oke Jadi Ini Untuk Adanya Luka Disertai Kerak Pada Mulut Ular Ini Kita Menyebutnya Sebagai Stomatitis Secara medis Jadi adanya Keradangan Pada Gusi Maupun Pada Apa Tepi-tepi Gigi Kasus Kasus Seperti Ini Berdasarkan Penelitian Kami Kita Melakukan Uji Swap Dari Rongga Mulut Ular-ular Di Yogyakarta Yang Mengalami Stomatitis Kemudian Kita Tanam Di Media Kita Lakukan Uji Isolasi Kemudian Kita Lakukan Uji Identifikasi Ternyata Tiga Kelompok Bateri Yang Paling Umum Kita Temukan Yang Pertama Aeromonas Yang Kedua Pseudomonas Dan Yang Ketiga Vibrium Tiga Kelompok Bakteri Ini Kebetulan Tiga Bakteri Ini Cuma Bakteri Gram Negatif Jadi Mendominasi Hampir Pada Semua Kasus Kasus Tomatitis Beberapa Kasus Ternyata Juga Komplikasi Dengan Infeksi Funggal Terutama Candida Albican Pada Kasus Seperti Ini Tentunya Treatment Kita Harus Melakukan Kombinasi Treatment Antibiotika Anti Inflamasi Dan Bila Perlu Anti Funggal Secara Bersama Sama Namun Demikian Di Ular Yang Metabolisme Tubuhnya Sangat Khusus Dimana Pencernaan Sangat Lambat Kemudian Asam Lambungnya Sangat Kuat Asam Lambung Ular Itu Ternyata PH-nya Sekitar Dua Jadi Sangat Kuat Sehingga Bahkan Tulang pun Hancur Pemberian Obat Secara Peroral Eflikasinya Rendah Jadi Obat Ini Sampak Di Lambung Menunggu Berhari-hari Baru Diserap Diserap Di Dalam Kondisi Asam Lambung Yang Sangat Kuat Obat Itu Akan Segera Rusak Sehingga Untuk Reptil Untuk Para Reptil Lever Yang Hadir Disini Ketika Reptil Reptil Penjenangan Bermasalah Segeralah Berkonsultasi Dengan Dokter Hewan Langganan Anda Untuk Bisa Mendapatkan Penanganan Pengobatan Secara Injeksi Karena Pemberian Secara Peroral Aplikasinya Sangat Rendah Kalau Untuk Yang Obat-obat Topikal Masih Mending Jadi Ternyata Pemberian Obat Topikal Salep Misalnya Pada Luka Itu Lebih Efektif Daripada Obat Yang Diminumkan Namun Paling Efektif Di Injeksikan Atau Dijuntikkan Dan Untuk Dijuntik Tentunya Dilegukan Oleh Dokter Atau Para Medis Yang Berkompeten Oke Dok Mungkin Itu Dulu Terima Kasih Dan Yang Penting Lagi Ini Kan Kita Ada Menggalang Dana Untuk PKB SI Iya Perlu Dijelaskan Dok Itu kan Apa Namanya Hewan-hewan Di Kekurangan Pakan Dok Jadi Untuk Para Penonton Yang Disini Bisa Lihat Di link Itu Ada P PK B Nah Untuk Di Hari Berikutnya Dok Karena Ini Sudah Jam 6 Di Daerah Wita Di Kalimantan Atau Di Daerah Masih Iya Dok Dan Juga Instagram Kalau Satu Jam Mati Dok Ya Daripada Mati Sendiri Mending Kita Akhiri Dok Ya Terima Kasih Pak Dokter Selamat Nanti Lain Kali Saya Ganggu Lagi Waktunya Dok Ya Oh Ya Sebentar Dok Richard Ini Ada Beberapa Pertanyaan Maksudnya Belum Terjawab Ya Kalau Misalnya Nanti Di Dok Richard Bisa Dirangkum Boleh Boleh Dok Nanti Tetap Bisa Kita Lanjutkan Supaya Yang Memberikan Pertanyaan Tetap Bisa Mendapat Jawaban Bila Perlu Tiap Minggu Kita Dibuat Dok Bersedia Nggak Dok Oke Boleh Oke Dok Sehat Selalu Dok Terima Kasih Salam Untuk Sejauh Sejauh Di Sana Semoga Kita Selalu Terima Kasih